Intro Dengan adanya kampung anti-narkoba di kecamatan Batu Aji sebagai yang pertama di Kepulauan Riau, Polresta Barelang mendukung terwujudnya kampung anti-narkoba lainnya pada 64 kelurahan yang ada di Kota Batam, Kepulauan Riau. Jika hal ini terlaksana, maka Kota Batam secara langsung akan menjadi kota pertama anti-narkoba. Pencanangan perumahan Bumi Agung dan Taman Lestari Batu Aji sebagai kampung anti-narkoba merupakan yang pertama di Kepulauan Riau. Terwujudnya kampung anti-narkoba ini merupakan upaya masyarakat bersama penegak hukum untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemukiman mereka. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki mengatakan, terwujudnya kampung anti-narkoba merupakan pernyataan sikap dan keinginan bersama untuk memerangi narkoba. Saat ini, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Batam sangat marak, sehingga mayoritas penghuni lembaga permasyarakatan adalah narapidana untuk kasus narkoba. Ini pernyataan sikap kehendak, keinginan, khususnya yang diawali pada perdana ini, yaitu peresmian kampung anti-narkoba yang diinisiasi oleh UPK, Kecamatan Batu Haji, ada Pak Kaposek, ada Camat, ada Dan Ramil, ada dari pemerintah Kota Batam, dan termasuk dari BNN Kota Batam, TNI Pohri, kita berseluruh masyarakat yang ada khususnya sekarang di Kecamatan Kibing ini, pelurahan Kibing ini adalah pernyataan sikap, keinginan, niat yang baik bahwa narkoba itu adalah musuh bangsa. Ketua Satgas Relawan Anti-Narkoba Perumahan Bumi Agung Taman Lestari Teddy Ari Winarso mengatakan, dengan dibentuknya kampung anti-narkoba pertama di Kepulauan Riau, yang merupakan inisiatif dan semangat yang besar dari Kapolsek Batu Haji, Camat Batu Haji, dan Pelurah Kibing bersama toko masyarakat. Tidak hanya untuk dicanangkan, dari dua perumahan ini mereka telah memiliki 75 relawan yang akan memantau peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Ini tidak semata-mata untuk dicanangkan, ini ada prosesnya. Jadi untuk sosialisasi kita sudah, untuk pembekalan dari BNN pun, dari Kapolsek sudah dilaksanakan penyelawan-penyelawannya. Cek urin acak untuk warga kita pun sudah kita laksunakan. Itulah tahap-tahapannya kita laksunakan di Taman Lestari dan Punyakul ini. Dan juga kita sudah memakai rekrut sekitar 45 anggota relawan kita yang terdiri dari Bumi Agung dan Taman Lestari ini. Dan semuanya sudah dibekali dari BNN. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Teriberata TV. Salam Teriberata! Selamat menikmati!